Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua dalam video kali ini. Saya akan menceritakan tentang pengalaman, akan menampilkan pengalaman saya menjadi narasumber di SMA Islam Al-Asar, Penjatan Jakarta Selatan. Ini sebenarnya sudah yang kesekian kalinya, jadi sudah tahun ketiga saya menjadi narasumber mereka terkait dengan materi atau seminar tentang stop pembulian. Karena mereka ingin mewujudkan sekolah yang aman tanpa kekerasan. Dan ini juga amanat, mereka menjalankan amanat dari Permendikbud No. 46 Tahun 2023, yaitu upaya mencegah. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Tentu ini hal yang positif dan perlu kita apresiasi. Nah, video pertama kan berisi peserta yang anak kelas 12, tempatnya di aula basement. Tapi yang kedua ini letaknya di masjid. Jadi ada masjid cukup luas di lantai kedua dan di situ acara itu dilaksanakan. Nah, yang kelas 10 dan 11 ini menjadi peserta, tentu saja pertanyaannya berbeda pasti ya nanti. Dan juga situasinya berbeda. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang mau subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, adik-adik. Oke, untuk temuan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2021, data menunjukkan next. Kita lihat, 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual. Jadi dari 1 dari 11. Tapi anak laki-laki apakah bebas dari kekerasan seksual? Ternyata tidak. Ada 1 dari 17 anak laki-laki mengalami. Jadi anak perempuan lebih tinggi ngalaminya ya. 11 dari 11 tuh 1. Kalau anak laki-laki dari 17, 1 mengalami. Ini fakta. Nah, kekerasan seksual itu pelaku kekerasannya bahkan dari kelompok usia 13 sampai 17 tahun. Tapi data di tahun 2022, pelaku kekerasan seksual bahkan yang termuda berusia 7 tahun. Mereka anak-anak ini mengalami kecanduan pornografi. Dan korban yang diperkosa, teman sepermainannya yang usianya masih TK 6 tahun. Jadi betapa kekerasan seksual pun banyak dilakukan. Dan sekarang adik-adik, kekerasan seksual bahkan perkosaan bisa dilakukan secara daring, secara online. Tidak harus luring. Itu bisa terkategori perkosaan. Dan ini masuk dalam undang-undang TPKS. Undang-undang tindak binana kekerasan seksual. Bahwa perkosaan bisa terjadi secara online. Dan banyak kasus. Dimulai dari pacaran online, tuker-tukeran foto tidak senonoh. Lalu foto ini akan jadi alat ancaman. Biasanya korban paling banyak, anak berangkuat. Lalu diancam. Kalau nggak mau ngelakuin yang diminta oleh pelaku, foto akan disebarluaskan. Akhirnya korban menerima apa yang disuruh pelaku. Di situ harus mempraktekkan video dengan memasukkan sesuatu pada vagina. Yang terjadi itu kategori perkosaan. Dan ini banyak dialami oleh banyak anak perempuan. Saya tahun 2022 saat masih menjadi komosional KPAI, penanganan terhadap seorang anak usia 16 tahun di Yogyakarta, menjadi korban kekerasan seksual secara online, dari pelaku berusia 27 di Aceh Utara. Dan ini yang kerap kali anak-anak itu ngerasa, kalau saya lapor, misalnya diancam. Lapor, kira-kira orang percaya nggak ya? Lalu yang kedua, menyalahkan kamu. Ya salahnya pacaran online, orang nggak kenal, nggak pernah ketemu komokasi, kamu takut disalahkan. Yang ketiga, bisa jadi, kamu itu ngerasa nggak ada jalan keluar. Beberapa kasus, anak-anak seperti ini, akhirnya depresi dan memutuskan bunuh diri, karena nggak tahu cara mengatasi. Padahal jangan pernah menerima ancaman itu diturutin, karena biasanya akan terjadi peningkatan. Untuk kasus-kasus anak-anak bunuh diri, itu nggak terjadi satu kali. Jadi setelah dia mau, akan diulang. Diulang bahkan, pada tayangan berikutnya itu bukan cuma direkam, tapi streaming. Si pelaku nontonnya bareng-bareng. Ini bahaya kan? Jadi jangan pernah mempercayai itu, jangan pernah walaupun kamu pacaran, ngasih foto tidak senang, jangan pernah diturutin. Kalau seorang laki-laki, harusnya menjaga pandangan, harusnya menjaga kamu. Kalau dia udah minta yang macam-macam, itu tandanya bukan orang yang tepat, bukan yang benar. Jadi jangan pernah, apalagi orang itu tidak kamu kenal. Lalu apakah anak laki-laki bebas dari itu? Tidak. Anak laki-laki pun mengalami hal yang sama, bahkan untuk permainan hago. Anak-anak umurnya 9 tahun, dikasih. Kalau game online kan suka ada perlengkapan yang diberi ya. Nilai perlengkapannya cuma 50 ribu, tapi suruh kirim foto bugil. Anak laki-laki loh ya. Nah ini hati-hati. Jadi kalau punya adik, juga awasi dalam bermain game online. Jangan boleh game online yang bisa chattingan sama orang yang tidak dikenal. Oke, lanjut. Anak-anak ini adalah, adik-adik semua ini adalah kekerasan emosional. Kita seringnya menyebut kekerasan psikis. Dalam permain dikut 46 tahun 2023, yang diluncurkan sebagai Merdeka Belajar episode ke-25, Menteri kita ini sudah mengkategorikan kekerasan psikis sebagai bentuk kekerasan juga. Kekerasan psikis ini bisa jadi gak mukul, tapi dengan kata-kata yang menyakitkan, merendahkan. Itu juga sebagai bentuk kekerasan psikis. Tiga dari lima anak perempuan mengalami, satu dari dua anak laki-laki mengalami. Anak laki-laki lebih banyak. Saya ingin menceritakan, sebuah kasus nyata, kalian pernah dengar gak seorang anak, SMP, umur 13 tahun, membakar sekolah. Tau ya? Kasusnya di Temanggung. Anak ini sebenarnya korban. Bera dengar ya? Anak ini korban. Dia ini dibully bahkan sejak SD oleh sekelompok anak yang jadi teman SMP-nya lagi. Peningkatan dari dikata-katain sampai dipukul suatu hari dikeroyok. Saat dikeroyok, anak ini memutuskan melapor ke pihak sekolah. Tapi pihak sekolah, manggil anak-anak pengeroyok, cuma dinasehati. Menurut anak ini, si korban, itu bentuk ketidakadilan bagi dia. Karena dia mengalami, tidak cuma sekali, tapi berulang kali, dan itu dikeroyok dalam kondisi fisik yang dia juga luka. Tapi anak-anak ini datengin dia sambil bilang, eh kita gak diapa-apain. percuma lu lapor-lapor. Itulah kira-kira. Lalu, anak ini, karena dia udah stresnya, mengalami berkali-kali kekerasan, perundungan, dia kan mengalami masalah, kesegangguan mental tentunya. jadi dia sering, ngerasa melihat makhluk halus kan gitu. Itu biasanya udah halu pada level, ini anak udah depresi. Tapi pihak sekolah menganggap, anak ini cari perhatian. Suatu hari, guru prakaryanya dia, jadi karena dia stres, mungkin dia tidak mengerjakan prakarya dengan baik. Tapi si guru, kalau udah jelek, ya udah nilai aja jelek ya. Si guru mencontohkan itu sebagai karya paling jelek. Jadi anak ini merasa direndahkan. Abis itu, anak ini berdiri, Bapak, kalau emang itu jelek, apakah harus disampaikan? Di depan kelas, dia bilang. Terus yang kedua, seharusnya Bapak memberi saya izin, untuk memperbaiki remedial kali maksudnya ya. Tapi yang terjadi, si guru merobek atau merusak karya itu. Karena dia merasa dipermalukan di depan kelas, dia memutuskan untuk menghancurkan, dengan cara membakar gudang prakarya. Kebetulan gudang prakarya itu berada di sisi kiri kanan kelas. Apa yang dia lakukan? Dia cari cara bikin bomolotoh. Lewat internet, dan hanya bermodal 15 ribu. Karena dia punya tiga, ini gak boleh salah lempar. Untuk mengenai sasaran, dia pelajari letak secara fisika. Berapa kecepatan yang harus saya lempar, berapa harus dorongan, berapa, dia hitung banget. Ini anak sebenarnya pintar secara ipal loh dia. Bikin bomolotoh itu gak mudah, di umur anak masih 13. Dan hanya belajar lewat Youtube. Lalu, dia latihan setiap jam 2 pagi selama seminggu. Lemparan satu, pakai batu. Karena enggak di mana. Dan dia cari batu yang beratnya, sama dengan bomolotohnya, agar kekuatan tolak lemparannya sama. Terjadilah kebakaran pada gudang prakarya. Dia ditangkap, kemudian polisi mempertontonkan pada saat di konferensi perskan, dan itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Bahkan di sisi kiri anak ini, ada polisi menggunakan laras panjang, seolah anak ini membahayakan. Padahal, ini hanya seorang anak umur 13, yang mengalami kekerasan bertubi-tubi dari teman-temannya. Nah, dia sudah pada level marah banget, kalau sampai bakar sekolah kan. Sebenarnya kata bakar sekolah, ya satu sekolah rusak. Enggak, ini hanya gudang prakarya. Dia sudah pertimbangkan, ini yang kebakar nanti cuma gudang prakarya, jika saya lempar pada posisi yang seperti ini. Nah, ini anak sebenarnya, secara itu pintar, tapi coba bayangkan, rusaklah nama dia, pada dia juga korban, dia mengalami berbagai bentuk ketidakadilan. Jadi, satu dari dua anak laki-laki ini, paling banyak mengalami kekerasan emosional, dan karena ada budaya di kita, laki-laki gak boleh nangis, laki-laki gak boleh cengeng, dia gak pernah mengekspresikan kemarahan. Dampaknya, ya bahaya untuk kesehatan mental. Jadi, mau laki, mau perempuan, boleh kalau mau nangis. Lanjut. Nah, ini kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik, ini satu dari tiga anak laki-laki ngalamin. Kalau anak perempuan, satu dari lima. Mungkin kalau anak perempuan, kalau ribu juga jambak-jambakan kali ya. Tapi, tarik-tarikan jilbab ini ya. Tapi kalau anak laki-laki, biasanya tidak gitu. Nah, dia lebih banyak secara data. Kekerasan fisik pada anak laki-laki. Semua data ini berada di sekolah ya, nak. Lanjut. Kekerasan pada anak itu secara umum, ya, ini bisa bentuknya menimbulkan penderitaan, kesengsaraan. Pokoknya segala hal yang menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit. Penderitaan itu kekerasan. ya, ya, jadi gak bisa atas nama cinta, lalu melakukan kekerasan. Contoh, ayah memukul kamu, karena sayang. Sayang tidak memukul. Yang kamu ingat, bukan sayangnya, tapi sakitnya, luka batinmu yang kamu ingat. Sayangnya enggak, walau mungkin betul dilakukan karena sayang. Jadi, yang diingat dari pukulan-pukulan itu, maki-makian itu adalah, rasa sakit. Bukan kasih sayangnya. ya, ini, hal yang, kerap kali. Jadi, kalau itu tidak menimbulkan kenyamanan, dan menimbulkan kesengsaraan dan rasa sakit, itu kekerasan. Yang berikutnya, di rumah. Di rumah juga bisa dialami, di sekolah, dimanapun, ya, itu biasanya orang terdekat, anak-anak nih, kalau di rumah. Kalau di sekolah, ya, perundungan yang sering tadi di sekolah, umumnya dilakukan teman sebaya. Dan, anak akan memulai, kalau dianggap perundungan biasa, atau buli biasa, biasanya ditingkatkan. Kamu pasti tahu Mario Dandi ya? Mario Dandi itu, tidak mungkin, melakukan pukulan sesadis itu, untuk pertama kali, gak mungkin. Itu sudah berulang-ulang kali. Jadi, mulai dari kecil-kecil, terus meningkat. Sama halnya buli. Kalau kita, apa, terus melakukan itu, lama-lama kita menganggap biasa. Dan, akhirnya, ketika kita bekerja, kita juga ngelakuin buli. Ketika kita jadi atasan, kita juga melakukan buli. Itu bisa terjadi. Karena dianggap biasa, lumrah. Padahal ini gak lumrah. Karena yang menjadi korban, dan yang menyaksikan, ikut tersakiti. Oke ya? Lanjut. Nah, serangka yang berlaku agresif, yang tak diinginkan. Itu buli. siapa sih yang mau, misalnya kita gemuk, tapi dipanggil, eh, gemrok, gemrok, kita juga gak mau. Kita kurus. Terus dipanggil, eh, ceking, atau triplek, triplek, kita juga gak mau kan. Kita keriting. Beneran, kita keriting. Tapi dipanggil, eh, keriting. Kita juga pasti gak mau. Nah, ini yang, jadi tidak diinginkan. Dilakukan berulang, tiap ketemu kita, manggil kita triplek, Nah, itu udah, manggil nama orang tua nih, yang paling sering. Nah, kemudian sengaja. Itu dilakukan emang sengaja, untuk menyakitin, ya, dan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Ini namanya bully. Jadi indikatornya tadi, berulang salah satunya. Lanjut. Nah, terus aja bu. Lanjut lagi. Nah, adik-adik ini bedanya. Tadi yang setuju bercanda. Adik-adik, bercanda itu berarti, dua pihak, sama-sama senang. Baru bercanda kan? Kalau sama-sama tidak senang, itu berkonflik. Ribut kita. Tapi kalau berundung, yang satu senang, yang satu tersakiti. Itu bedanya. Kalau bercanda, dua-duanya bahagia. Kalau berkonflik, dua-duanya bermasalah. Kalau berundung, yang satu bahagia, yang satu tidak bahagia. Paham ya? Sampai sini bedanya ya. Oke. Jadi ini gambarannya. Jadi kalau bercanda, keterlaluan, udah nimbulin ketidaknyamanan, berhenti. Kalau berkonflik, ya cari solusi. Kalau merundung, biasanya berulang. Laporkan. Harus dilaporkan. Dan sekolah ini kan udah punya tim. Tim untuk menerima pengaduan. Jadi lakukan. Speak up. Lanjut. Nah, mengapa kekerasan terjadi, adik-adik? Kekerasan terjadi itu karena, secara biologis, memang perilaku dikontrol oleh otak dan emosi. Mungkin belum dewasa, mudah terprovokasi bisa jadi. Tapi kenapa orang dewasa melakukan? Nah, ini karena tadi, semua itu dikontrol oleh otak kita. Media. Media ini bisa jadi kontek, bisa jadi pemicu loh. Kamu main game, siapa yang suka main game online? Game online-nya cari yang penuh kekerasan gak? Enggak. Kalau penuh kekerasan, berdarah-darah, bunuh orang, itu bisa bahaya. Lama-lama kamu, kamu akan terpengaruh. Ya. Lalu, bisa terjadi pengasuhan. Jadi saya pernah, ini terkait dengan, cara ngasih makan kan juga pengasuhan ya. Jadi, waktu saya komisional KPAI, saya menerima pengaduan. Ada seorang anak TK, mau dikeluarin. Anak TK dikeluarin coba. Separah apa sampai dikeluarkan? Orang tuanya mengadu. Ternyata, si anak TK ini, dianggap mengganggu satu kelas. Bukan memukul. Tapi dia itu, gak bisa ngeliat ayam. Ayam goreng kayak ayam. Apa kok makanan ayam? Kalau ngeliat ayam, yang dibawa temannya, kan anak TK ada makan bareng ya. Dia akan nyamperin itu temannya, ayamnya langsung diambil. Bukan dimakan, diludahin. Lalu, para orang tua, akhirnya, yaudah lah, kita pokoknya setiap hari bawain ayam, untuk dia ludahin. Jadi, biar gak ganggu yang lain. Ternyata, enggak. Sepanjang masih ada ayam, dan mencium bau ayam, dia akan ludahin. Karena nih, perilakunya gak bisa ditolerir lagi, anak ini dikeluarkan. Lalu, pada saat itu, saya bilang sama ibunya, Ibu, saya boleh gak meng-assessment anak ini, jadi kita rujuk, assessment psikologi. Oh, boleh. Akhirnya kita assessment psikologi. Lalu, dilapis pertama, lapis kedua, pas lapis ketiga, dia itu emang benci sama ayam. Karena dia sering dicekokin makan ayam. Kamu tahu dicekokin gak? Dipaksa, betul. Jadi, jadi lama-lama dia gak suka ayam. Tiap ngeliat ayam, itu jadi musuh bagi dia. Nah, ini harus diobatin dulu. Ini aja gak mukul loh ya. Tapi ada kekerasan dengan memaksa. Oke ya. Berikutnya adalah, komunitas. Eh, teman-teman kalian tuh berpengaruh loh. Kamu cari teman yang positif, kamu jadi positif. Cari teman yang sukses, kamu jadi sukses. Jadi sangat berpengaruh. Nah, inilah yang mengakibatkan, kenapa orang ngelakuin kekerasan. Kalau temannya juga ngelakuin kekerasan, dia ketularan. Apalagi, jadi grup membuli. Lalu di sini, penggunaan nafsa dan alkohol. Karena orang yang pakai alkohol, menggunakan nafsa, ini pasti ada perilaku yang tidak terkontrol, karena mabuk. Ya kan? Ada-ada ini jenis, perundungan. Sebagaimana surat yang disampaikan ke saya, kita akan bicara perundungan, yang pertama verbal. Kata-kata ini bisa diingat seumur hidup loh. Dia tidak berdarah, tapi dia melukai batin. Dibanding-bandingkan. Kok kamu gak kayak kakakmu? Kok gak kayak adikmu? Kok gak kayak kelas lain? Itu juga bentuk pemulihan. Yang kedua adalah fisik. Mengambil barang. Merusak barang. Seperti anak tadi lakukan ya. Meludah. Merusak barang. Memeras. Itu juga ras. Misalnya, ada saudari kita yang dari Indonesia Timur, kulitnya gelap, lalu dipanggil si keling-keling. Misalnya. Kemudian, cyberbullying. Ini banyak ya. Lalu ada pengucilan, gosip atau berita bohong. Nggak gosip padahal itu gak bener, fitnah. Lalu diancam atau dipaksa melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah, kekerasan seksual. Nah, terakhir, saya mau ngomong dampak. Sebenarnya dampaknya kayak apa sih? Ternyata dampak itu tidak hanya mengenai korban. Pembulian itu akan mengenai pelaku juga dan saksi. Dampak perundungan, pola pikir dan akademis ini sulit fokus. Anak-anak korban biasanya nilainya turun. Karena dia sulit berkonsentrasi belajar. Umumnya, mereka ini yang menjadi korban, suka merasa cemas, sulit tidur. Akhirnya imunitas tubuhnya turun. Nah, di sini bisa terjadi. Lalu perilaku menolak ke sekolah. Ada anak gak mau sekolah itu jangan dipaksa. Tapi harus dicari tahu kenapa dia gak mau ke sekolah. Lalu spiritual, akan kebenaran, salah. Agama ini bisa ketukar-tukar. Bully kan nyakitin orang ya. Oh, itu bercanda kok. Padahal, agama kita kan gak boleh menyakiti orang lain. Lalu perasaan, bisa sedih, tertekan, lama-lama depresi. Nah, ini sosial. Relasi bisa memburuk. Misalnya gini, seorang anak korban kekerasan di sekolah. Dia gak bisa ngelawan, tapi di rumah dia menyakiti adiknya. Sebagai bentuk apa? Meluapkan kebarahan. Itu bisa terjadi. Misalnya, seorang ayah, di kantornya dapat kekerasan dari atasan. Diluapkannya ke anak-anaknya dan istrinya di rumah. Itu bisa terjadi. Ya, jadi akhirnya relasinya buruk. Nah, dampak perundungan ini misalnya, bagi yang melihat, bagi yang menyaksikan ya, takut. Nanti suatu saat gue juga. Bisa jadi merasa bersalah. Kok tadi gak nolong ya? Padahal aku bisa. Kenapa gak nolong? Kemudian tidak berdaya, tapi bisa terprovokasi. Ah, masuk grup pembuli aja deh, pernah nanti gue dibuli. Nah, akhirnya kamu jadi pembuli. Nah, itu bisa terjadi. Nah, bagi pelaku ada emosi, makin sering mukul, makin merasa biasa, makin dia menambah tingkat kekerasannya. Yang kedua, stigma. Negatif. Jadi dia dianggap anak nakal gitu kan. Kemudian interaksi sosial dijauhi rekan sebaya. Korban selanjutnya jika pelaku adalah anak, biasanya dia akan rentan kembali terjebak dalam kekerasan. Jadi kalau di rumah dapat kekerasan, bisa jadi dia menjadi pekerasan ketika temut teman sebaya. Dan terakhir adalah sanksi, bisa dapat sanksi disiplin dari sekolah. Lanjut. Nah, sekarang bagi sekolah. Bagi sekolah yang ada perhundungan dan dibiarkan, akan terjadi apa? Rasa tidak aman. Kepercayaan menurun. Dan stigma terhadap sekolah, serta terbentuknya budaya kekerasan. Jadi kekerasannya diwariskan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Terakhir, slide akhir. Nah, mengapa sekolah tidak melaporkan misalnya? Bisa jadi khawatir ada proses hukum. Yang kedua, bisa jadi stigma. Ya, nanti jadi dianggap sekolah yang tidak aman. Tapi bisa jadi khawatir terhadap respon masyarakat atau warga sekolah. Dan terakhir, keterbatasan SDM. Tapi, tadi saya ngobrol sama ibu Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah. Ternyata, disini sudah ada tim. Ya, pencegahan dan penanganan kekerasan. Dan ini sudah sesuai dengan Permendikbud 46 tahun 2023. Jadi, kalian kalau mengalami, jangan pernah takut speak up. Laporkan. Yang kedua, kalau sekolah tidak mampu menangani, nanti sekolah bisa merujuk pada lembaga psikolog atau pemerintah lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi yang perlu dipahami, tidak ada pembulian yang keren. Buli bukan bercanda. Dia menyakiti. Dan sesuatu yang menyakiti akan tidak baik. Oleh karena itu, mari kita stop buli. Terima kasih. Wassalamualaikum. Silahkan kalau mau bertanya. Ya. Ya. Mau di luar sekolah, di luar kata, kalau di luar juga ada. Betul. Nah, kan orang tipe yang beda-beda ya. Kan ada orang yang jika pesan perpadul ya. Dia itu tak berani. merespon dengan baik. Oke, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada pencegahan gitu, tapi masih terus terjadi gitu, cara ngatasi. Kamu pernah lihat ada orang dibully atau kamu dibully? Siap, makasih. Ada lagi? Itu aja? Makasih, Muhammad. Yang cewek nggak ada ya? Tadi yang pakai itu hitam nunjuk tangan nggak jadi? Oke baik, terima kasih atas pertanyaan nih temanmu ada yang bertanya. Pertanyaan itu kan sesuatu yang maju terus dia nggak muda juga ya, jadi kita apresiasi. Jadi tadi yang bertanya, pertama tidak setiap orang berani melapor. Lalu kalau udah melapor dan belum tentu mendapatkan penanganan yang baik. Nah ini bagaimana gitu? Nah pertama, lapor tuh harus ke sekolah, karena sekolah punya tim pencegahan dan penanganan. Kalau di sekolah kamu merasa tidak mendapatkan keadilan, maka bisa melapor ke instansi lain. Jadi Dinas Pendidikan itu juga punya tim, tapi bisa ke KPAI, bisa ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semuanya punya kanal pengaduan online, jadi kamu nggak perlu datang ke lokasi. Tapi kamu cukup menuliskan kronologi dan apa yang kamu harapkan. Nanti pihak inilah yang akan melakukan penanganan. Jadi kalau tidak mendapatkan solusi pada satu tempat, masih ada tempat lain untuk mendapatkan solusi. Paham ya? Nah itu nanti kalau di browsing ada nomor-nomor kontak yang pengaduan online-nya. Jadi pengaduan online KPAI akan muncul. Pengaduan online itu bisa WA, bisa email gitu ya. Nah jadi bisa seperti itu dan benar. untuk speak up, itu memang butuh yang pertama kepercayaan ya. Kalau kita nggak percaya, akan sulit memang kita jujur mengatakan ya. Termasuk tadi, relasi kepercayaan pun belum tentu didapat orang tua kandung kamu dari kamu. Kan gitu, bisa terjadi kan. Karena kamu merasa nyaman nggak nih aku ngomong. Kalau ngomong nanti gimana nih? Ada nggak penyelesaian? Nah itu yang sering jadi pikiran anak-anak seusia kamu. Pernah terjadi nih peristiwa. Orang tua ini sebenarnya sayang sama anak ya, anak perempuan. Nah sering ya, kan kalau lagi menstruasi ternyata tembus ya. Pernah kan ada yang ngalamin? Nah biasanya di UKS, ada rok pengganti yang bisa dipinjam. Lalu pembalut suka ada. Ternyata ini ada anak, dia nganterin temennya. Temennya sebenarnya yang mengalami. Ini anak baik sebenarnya. Ternyata karena nggak ada, dia berbagi. Ya udahlah saya beliin kamu pembalut, kamu bersihin roknya aja di toilet. Prosesnya kan jadi panjang ya. Beli dulu, bersihin di angin-angin, barulah bisa ke kelas. Sampai di kelas ada gurunya. Lalu guru ini nggak nanya apa-apa langsung gini. Coba lihat jam. Jam berapa? Kamu telat berapa puluh menit? Nah nggak diberi kesempatan, diusir keluar. Anak ini kemudian balik ke UKS nih berdua. Ya udahlah nunggu jam ganti, kami nunggu di UKS. Pulang dari sekolah, lagi makan malam ngobrol sama ibunya, sama mamahnya. Cerita kejadian tadi, betapa dia kesel. Nah ibunya niatnya baik. Kan ada grup orang tua, ibunya nulis. Ini sekolah gimana sih? Kok ada guru kayak gini? Mulailah ibunya nulis. Anaknya nggak tahu. Nah para ibu, kamu ngerasain ya. Di grup orang tua ada pertanyaan, kan langsung ditanya sama ibunya ya, sama mamah kamu. Ini anak ini siapa? Lalu ada kejadian apa tadi di sekolah? Besoknya nih, anak datang ke sekolah. Nyampe di ruang kelas, temen-temennya bilang gini. Oh kejadiannya gitu ya katanya. Ya harusnya sih, kemarin lu nggak perlu sampai diusir lah dari kelas gitu. Dia bingung kan, karena dia nggak cerita apa-apa kan. Hanya dia dan temen sebangkunya yang tahu, dia bingung. Dan ibunya yang tahu kan. Nah ketika dia bingung, datanglah temennya masuk kelas, dipanggil wali kelas. Dia ke wali kelas di ruang guru, sampai di ruang wali kelas. Wali kelasnya ngomong gini, kamu lain kali kalau kayak gitu temuin ibu, jangan langsung ngadu ke mamah, bingung dia. Belum selesai kebingungannya, datang guru yang dimaksud, yang usir dia. Guru ini bilang, ya kamu nggak ngejelasin sih. Lah kan nggak diberi kesempatan kan. Abis itu dia barulah paham, semua percakapan ini adalah percakapan hanya dengan si ibu. Lalu kenapa semua tahu, usut punya usut, tahu dari grup. Setelah hari itu, anak itu nggak pernah cerita apapun sama ibunya lagi. Dia kehilangan kepercayaan. Dia bilang, ibu saya ember, saya nggak mau lagi cerita. Nah kadang, rasa saya yang tapi dengan cara yang keliru, malah merugikan anak. Kerap kali kayak gitu, pada niatnya sayang. Paham ya maksud saya ya? Nah yang tadi pertanyaan kedua, Bagaimana kalau ini terus terulang, padahal udah ada tim pencegahan, udah ada tim penanganan. Ini pencegahan termasuk. Yang dilakukan oleh alasnya patut kita apresiasi karena ini bentuk pencegahan. Nah lalu ya, bagaimana misalnya dengan yang berulang-ulang ini? Lalu gimana cara menghentikannya? Jadi satu, kalau kita speak up, ternyata yang di speak up-in nggak ini sama seperti tadi. Mari cari bantuan di tempat yang lain. Karena bantuan itu sekarang banyak. Tapi yang perlu dipahami adalah, kita harus punya empati pada teman-teman yang jadi korban. Adik-adik sekalian, empati bisa dimunculkan dengan cara, kalaupun kita takut sama kelompok pembuli, setidaknya WA korban. Beri dukungan. Kamu kalau mau cerita bisa ke saya. Cerita itu adalah bentuk mengeluarkan sampah dalam hati kita. Jadi kalau kita sakit, terus ditumpuk, sampahnya numpuk tuh di dalam batin kita. Itu yang bahaya. Jadi dia harus dikeluarkan karena bisa busuk. Kalau busuk bisa beracun kan sampah. Bahaya untuk kita. Jadi speak up itu penting. Cerita, cari teman yang pas. Cari orang yang bisa menolong kamu. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga jawabannya sudah tepat. Tadi yang nanya siapa, saya lupa. Ya, sama satu lagi. Oh ya, kayak gitu ya adik ya. Ada lagi yang mau ditanya? Udah cukup. Kalau temui wali kelas atau guru BK, coba kamu atau temanmu yang mengalami dan merasa ini sulit diatasi, berterus terang untuk mendatengin, temuin, bicara dari hati ke hati. Seperti itu, kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada waktu silahkan kalau mau nanya lagi. Kalau sudah, saya akhiri mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sudah berlangsung seminarnya. Anak-anak juga bertanya dengan atusias. Bahkan setelah acara, ada yang menemui saya. Seorang anak perempuan yang dia sempat menceritakan kalau dirinya mengalami pembulian ketika SD dan SMP. Dia merasa bahwa dia harus mencari cara untuk menyembuhkan luka batinnya. Tapi di sekolah yang di sini, yang baru ini, dia tidak mendapatkan pembulian itu. Ya, mudah-mudahan ini manajemen sekolahnya juga ikut menyelesaikan. Ya, belum lagi juga tadi ada beberapa anak yang bertanya, ya emang ini hal yang perundungan itu kalau tadi ditanya ini bercandaan atau tidak. Ternyata sebagian besar anak menyatakan bukan bercandaan. Pembulian, perundungan, itu hal yang menyakitkan. Nah, oleh karena itu memang harus dihentikan. Dan manajemen SMA Islam Al-Azhar 2 pejahatan ini berupaya. Ya, untuk mencegah, maka mereka mengadakan kegiatan rutin seperti ini agar tidak ada atau tercegahlah itu ya perundungan atau kekerasan di satuan pendidikan. Kalaupun terjadi, mereka juga sudah siap dengan tim Satgas yang bernama tim PPPK. Tim ini tentu adalah tim yang mencegah sekaligus melakukan penanganan jika memang terjadi kekerasan di satuan pendidikan. Oke, saya apresiasi manajemen dari SMA Al-Azhar 2 Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Terima kasih telah menonton!